Al-Fatihah 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 Dapatin dekit jantung Bolehlah muka lihat ke saya Bolehlah kupin dengan apa Saya berbicara yang menggerakkan perusahaan Dalam Allah tetapi hati terus Allah 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 Ketika kita sedang langah Malaikat Izra'il datang Di hadapan kita Malaikat Izra'il gak Kira-kira Aku tahu ya Saya gak tahu Pertanyaannya kira-kira Saat ini Malaikat Izra'il Ada gak di hadapan kita Mudah-mudahan Kalau ada gimana Keliling Kami laki Muka nya satu-satu Siapa nih yang pulang dari sini Hei Kau tahu itu Malaikat ya Saya bertanya kepada bunda semua Satu detik ke depan Kasih garansi kita masih hidup Jangan wajar lah Satu detik ke depan Sampai kasih kita garansi masih hidup Makanya ketika kita diberikan kehidupan Walau Allah Manfaatkan umur kita Sisa hidup kita ini Untuk ibadah Ibadah yang paling pokok adalah Sholat Pokok itu dalam ibadah ini Tapi sholatnya bagaimana yang diterima Walau Allah Ada sholat yang diterima Ada sholat yang ditolak Cinta juga gitu Ada cinta yang diterima Ada cinta yang ditolak Ketika cinta yang ditolak Jangan sampai hidup bertindak Begitu kan Tapi ketika cinta yang diterima Insya Allah luar biasa Kadang-kadang Bukannya apa-apa Tanah coklat Eh tanah yang kotor Seperti coklat Begitu katanya Bunda yang tercinta Maka kita ketika Melaksanakan sholat itu Harus ingat Ada rukun-rukun Di dalam sholat itu Sholat itu kan pokok Tapi nanti dia menghiaman Kadang-kadang Kita juga gak tau Sholat yang mana yang diterima Kriteria sholat yang diterima itu Yang seperti apa Otomatis Yang tertib Yang khusyuk Minimal Dalam ketepatan waktu sholat Tepat waktu sholat Kemudian Betul bacaan sholat Betul sujudnya Betul rukunya Tapi kita Khusyuk Dari awal sampai akhir Yang diperleng Yang diingat Adalah Allah Allah Tapi ceritanya Kadang-kadang suka lain Kadang direkat pertama Kita ingat Allah Direkat kedua Mulai jadi murah Tiga mulai ingat Kujian gila Empat keempat Ingat suami belum pulang Haduh Yang keluar Kadang-kadang Kadang kedua Ini tuh udah rempah Adalah Ya Ya Allah Minta kepada Allah Ya Allah berikan Keteguhan Ya Allah Kemantapan Ini hitungan berapa Ya Allah Disitu Allah akan berikan Hidayah Baru dua Tiba-tiba kan semua ada Petujuk Baru dua 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 Berarti itu Allah tahu Makanya ketika kita lupa Ya Allah Yang berarti yang berapa Jangan Yang berapa ya Langsung ingat ke Allah Astagfirullah Ya Allah Ini yang berapa ya Minta petujuk Allah Minta Allah akan berikan ya Petujuknya Tiga Gitu kan Nah disitu lah kita ada Teragu-raguan Yakin atau enggak Itu petujuk dari Allah Kalau ragu-ragu Jadikan kita yang kekecil Rokat kita Udah tiga Ah baru dua Udah tahiyah Bagu Lebih baik Lebih daripada kurang Kan kita gak tahu Manusia itu mana Yang paling sempurna Di dalam surat kita Nah itulah manusia Dan ketika Di rokat terakhir Kita udah yakin Ya Allah Aku sudah menghadap Aku tadi baru tiga Masya Allah Berarti aku ini yang keempat Begitulah Namanya sholat Bayangkan Dari kecil kita sholat Sampai sekarang masuk sholat Kalau kita bacaannya salah Minimal sholat al-fatihah Yang kita jaga Maka berapa rotaat Berapa ribu berapa rotaat Dari kecil sampai hari ini Kita tadi tubur Sholat al-fatihahnya salah Belum pernah kita Minta kepada guru Tolong di tahsin Bunda tolong dong tahsin saya Al-fatihah aja dulu Sama pulhu Kok al-ikhlas Sama anas Jari minimah itu Tolong ditahsin Dibetulkan Dengarkan Kalau saya masih salah Tolong bagaimana yang benar itu Harus berani begitu diri kita Menyerahkan kita Bacaan kita kepada guru Kalau kata guru Sudah betul Sudah benar Bacaan kamu Alhamdulillah Tapi kalau belum benar Belum benar juga Ya Allah Cari Ya Allah Bagaimana ini saya Harus dipikirkan Jangan dipikirkan Besok masak apa ya Oh besok kondangan Pakai baju apa ya Ini satu minggu Sudah ada tiga kondangan Yang satu ini Yang pertama Kesini Kesini Dan kita hide Sampai kita wafat Itu sholat Rutin Tidak pernah kita Terlepas dari sholat Sampai ketika kita Sakit Parah pun Selagi kita Tidak mampu Untuk berdiri Duduk Saking wajibnya Saking wajibnya sholat It's nothing Compromise Saking wajibnya sholat Tidak ada kata Kompromi Meninggalkan sholat Tidak sanggup Mendiri Duduk Kata Allah Aku kasih kelingan Tidak sanggup Duduk Berbaring Saking beratnya penyakit Tidak sanggup Berbaring Saking beratnya penyakit Ayo Dengan kerana Saking betul-betul Masih ada nafas Dikandung badan Dan masih ada ingat Masih ada kesadaran Menghadapkan mata Dan Kalau sudah lelah Dan tidak ada lagi Jedar Untuk kita Menghadapkan mata Berarti Inna illa Wa inna illa Rauji Disumat Rutin Yang kedua adalah Yang ketiga adalah Zakat Zakat itu kontemporer Bagi yang sudah mampu saja Kalau kita sudah mampu Dan esok Mas Sudah punya 96 gram Dan disimpan Masnya Mas batangan Kita mempunyai mas batangan 5 gram 5 gram 5 gram Kan dipakai kan Anak kecil Itu Sampai 96 gram Ketika sudah satu tahun Harus dikeluarkan Zakat ini Ya Dan ketika kita punya Gaji 1 juta Harus dizakatkan 25 ribu Setiap Bajuk 1 juta 2 juta 50 ribu 3 juta 75 ribu 4 juta gaji 100 ribu Habis itu Daki Kotor Zakat Lekam Zakat Bersihkan Puasa Kontemporer Hanya di bulan Romabon Aja kita puasa Enggak tiap hari kita puasa Ya kan Pergi haji Seumur hidup Cuma Satu kali Tidak tiap tahu Kita diwajibkan Pergi haji Dan pergi haji itu adalah Rahasia Allah Kita tidak bisa Mendedigasikan kita Mampu punya duit Banyak bisa pergi haji Enggak Orang yang tidak kita Sangka-sangka Malah pergi haji Dan orang yang kita Sangka-sangka Bisa pergi haji Mampu pergi haji Ternyata belum pergi haji Tetapi ngaji Setiap hari Ya Makanya ada perkumpulan Pengajian Komuniti Karena nanti kita akan Disatukan oleh Allah Ditumpul kembali oleh Allah Dengan kemikat kita Kelegi kita dimana Ketika diomak kiamat Disatukan Orang yang suka haji Dengan orang yang haji Orang yang suka menghubi Dengan orang yang berhubi Orang yang suka madol Dengan orang yang madol Fidra suka keklob malam Keklob malam Orang yang suka Nonton suka klob Dengan suka klob Orang yang suka Hubinya di dunia Itu maji Dengan orang yang maji Orang yang hubinya Berbobok-bobokan Dengan yang maji Berbobokan Saling Beruas Hai saudara Kalau kau nanti Di akhirat kau mendapatkan Syodhanya Allah Dan aku tunggu Lampang kakaknya Allah Tolong Petik aja Lihatlah Petik tangan Bukutu Bulan Oktober 2017 Kau melihatkan aku ngaji Melihatkan aku ngajikan Tolonglah Berikan aku Pengapunan Tolonglah aku Di absen Masuk dalam dapat Yang bisa Kau berikan Sahabat Kepada sahabat Mengapa Mengapa Nanti Seperti Seperti Hebatan Allah Begitu Makanya kita Harus bisa Mencari komunitas Teman kita Yang bisa Membawa kepada kita Kebaikan Mengajak kepada Ibadah Tuhan Allah Menikankan semangat Kepua Islam Disitu kita Diberikan Kebebasan oleh Allah Berfikir Ya Kalau kita diberikan Akal Carilah teman-teman Yang kira-kira Bisa mengajak kepada kita Tambah kita Solehat Tambah kita Baik Bener kan Bener Ini kan di pengajar kita Dari pengajar Kalau di lingkungan Elora ini Tidak ada pengajian Saya katakan Kurang berkah Silahkan Percaya Masya Allah Ada masjid Ada musolah Ada pengajian Akul Kekram Toleransi Meramat Memeramati Masya Allah Itu adalah Tempat lingkungan Yang diberikan Insya Allah Dijauhkan Dari baik Insya Allah Dijauhkan Dari musibah Dan kita Sumpah Pertahankan Membangun itu Mudah Tapi Memakmurkan Yang susah Membangun itu Mudah Tapi Meramaikan Yang susah Istiqomah Kita kalau ngaji Itu jangan lihat Kuantitas Karena kita Tidak ada Kewajiban Untuk memberikan Hidayah Mengajak Udah mengajak Menyampaikan Mengajak Menyampaikan Yang mengetuk hati Orang Untuk bisa Diajak oleh kita Bukan kita Tapi Allah Bayangkan Rasulullah Mengajak Kepada pamannya Yang sudah Merawat Sudah Membimbingnya Sudah Menjaganya Sudah Membantunya Menolongnya Menjadi Baking pertama Ketika Rasul Berdakwa Siapapun Yang menyakiti Rasul Nih Pamannya Abu Poli Yang akan Menjadi Baking pertama Menjadi Garuk pertama Tetapi Ketika Wafatnya Ya Allah Itulah Asbabun Nuzul Turunnya Surat Al-Kosos At-Makdu'unah Tentang Hidayah Kata Allah Hei Muhammad Engkau tidak bisa Memaksa Tidak bisa Mengajak Kepada Pamanku Sendiri Yang kau Cintai Untuk Masuk Kepada Agama Allah Kata Pamannya Ketika Rasul Mengatakan Wahai Pamanku Ucapkan Kalimah Syahadat Ucapkan Kalimah Syahadat Ini detik-detik Terakhir Kau akan Wafat Kembali kepada Allah Ucapkan Syahadat Aku tuntun Wahai Pamanku Kata Rasul Ayolah Pamanku Kau Yang betul-betul Menjaga Kau Yang membeli Laku Ini detik-detik Terakhir Allah Aku Muak Kepadamu Hanya Allah Itu Menegur Nabi Inaka Sembunya Kau Muhammad Tidak Tidak Bisa Tidak Sahti Memberikan Petunjuk Kepada Siapa Balik Kepada Pamanku Memberikan Apa Hidayah Petunjuk Kata Pamannya Lah Muhammad Karena Ketika kita Baca Salah Huruf Maka Salah Arti Sering Saya katakan Saya contohkan Mengucapkan Alhamdulillah Diurah Bila Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Alhamdulillah Berarti Tulisannya Alim H Alhamdulillah Pake H kecil Dimana Mengucapkan H kecil Tenggorokan Ada 6 rupiah Kalau Tenggorokan Hamzah A A H Dan Kalau Kita Melihat Hamzah Ya Begitu Di awal Di tengah Di akhir Kalau Ketemu Hamzah Ya Ucapkan Hamzah Kalau Ketemu Hak Besar Ucapkan Di awal Di tengah Di akhir Di fatah Di kasat Di domat Di fatah Tain Kasat Tain Doman Tain Atau Tasjid Atau Disukun Maka Begitu Ucapkan Jangan Diganti Ketika Kita Sudah Punya Rumah Ketika Kita Menyampaikan Alamat Tidak Tidak Jauh Dari Alamat Yang Lentap Ketika Kita Keluar Rumah Kita Pergi Mau keluar Kota Mau Berlibut Kemanapun Kalau Kita Sudah Punya Tempat Berteduh Akan Kembali Ke rumah Kita Sama H Ketika Ketika Urut Keluar 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 Karena Atau Di awal Di tengah Di akhir Begitu Begitu Aja Jangan Deganti Deganti Ditukar Ketika Ngucapin H Kecil H H H Begitu Jangan Deganti H 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 begitu, jangan diganti-ganti kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak ingat lagi yang uping haji itu jangan uping, tapi harus piece to piece harus ngeliat wajah ngeliat mulut, jemlah-jemlah nyangirnya ayah, bayah, bayah hayata, tuyatu, tiyati basir alhamdul kembali, alhamdul segala puji, tapi manakala kita ganti dengan yang besar, alhamdul bukan segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin yang menguasai alam semesta atau Tuhan seluruh alam ketika kita pakai hak kecil, betul artinya, alhamdul, tapi ketika kita pakai alhamdul, bukan segala puji bagi Allah, tetapi jadi tayi mata ujub Allah bayangkan satu huruf lho kita enggak tahu kita baca benar apa enggak maka itulah purunya guru banyak guru kita belajar tuh banyak-banyak guru bagus imam syafi'i berapa gurunya lebih bersing masya Allah kita baru satu guru aja menganggap itu yang paling benar jangan makanya jangan heran jangan jadi omongan jangan jadi kita menggibar itu orang ngaji dari sana apa yang minggu ngaji, ngaji, ngaji udah bisa apa sih itu iya apa sih ngaji ke luar kenapa orang yang sudah legit dengan ngaji kemanapun enggak peduli ngomongan orang enggak peduli karena ini nih udah ruhnya udah ke Allah udah seneng aja jangan kaget kalau udah nikmat nikmatnya ngaji tuh kalau udah duduk nyaman disini udah nyambung aja enak aja happy enjoy relax tapi bagi orang yang belum pernah merasakan legitnya ngaji muna udah pernah belum ngerasain ngaji sampai keteler-teler udah pernah belum kegila-gila ngaji kebaikan ngaji dalam belajar terbata-batanya kita keringetnya kita pusingnya kita berjuangnya kita sampai kita tuh betul-betul pengen betul mengaji membaca sampai keringetan sampai nami sebenarnya sekali air mata itu Allah memberikan kuat mahala kebaikan Allah akbar hebatnya Allah udah diberikan gambaran seperti itu pun banyak lain yang gak mau makanya tidak sembarangan kalau pilih gak sembarangan kalau berikan lidayah mahal lidayah itu kayaknya Allah gak peduli seorang dunia gak ada yang ngaji gak ada yang sholat tidak akan pernah sedikitpun mengurangi kehebatan siapa lo ibadah buat kamu tuh kalau yang rajin ibadah bagus betapa aku gak apa maksudnya ke syurga sebanyak manusia dari zaman nabi adam sampai nanti akhir zaman sampai hari kiamat Allah gak usah pakai komputer gak usah dan pun fayak masing-masing diantara kita itu ada malam rokim rokim baik catat malekat rokim rokim kita harus takut sama Allah belajarlah sampai mati kalau belum mati jangan berhenti mengaji karena ngaji untuk kita bukan untuk orang lain carilah sebanyak mungkin yang memberikan kita jalan kebaikan alhamdul itu hak kecil belum lagi belajar ngaji itu harus dari alif ada yang mengatakan pijain 30 alif alif batata jib hak ho dan dan ro zay shim shod don to don ain woy fa kof kaf lam mim waw ha lam alif hamzah iya itu 30 betul ada yang mengatakan 29 gak pakai hamzah kan gak ada alif ada yang mengatakan 28 gak ada hamzah gak ada hamzah gak ada ham-alif makanya kita belajar itu harus sering melatih tidak tidak belajar itu jangan sampai kita setengah-setengah jangan belajar cuma ah udah kayak begini gak ada kata-kata tua ya namanya belajar kamu udah apa sih yang gak ada di zaman sekarang kalau dulu di zaman rasul apa sih yang ada mudah kalau tahu kodifikasi periodisasi menulis al-qur'an masha'allah subhanallah pada zaman siapa usman bin awal kenapa rasul itu tidak memberikan perintah untuk menulis al-qur'an karena masih ada rasul khawatir itu penulisan adalah tulisan rasul nabi kita itu tak kita bisa membaca kita bisa menulis kalau nabi kita bisa menulis bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 kakikku kakikku ada anginnya eka iya iya panjang kan darif iya kanak bu ini mati tarik dan penggorokan na na Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ibnassi'ah im'ub'ah Ibnassi'ah im'ub'ah Jangan disampaikan I dinà siro Masih pesan I dinà si pata I dinà si Masih . Kalau so ya so Begitu ya begitu I dinà siro Toh hop ho Toh ho Toh ho wo Robo soh Bunyi ogo Oh ya bolet yang benar Ih dinasyiratal mustaqim Bener Ih dinasyiratal mus Mus as is us Balikan lagi Us dengan musta Mas Monyo Musta Musta Tapi kalau suatu yang gitu Ih dinasyiratal mustaqim Gitu Kalau udah profesional Gitu Kita supaya ngeliat gimana hurufnya keluarnya Ih dinasyiratal mustaqim Ih dinasyiratal mustaqim Jadi jangan ini barukim Barukim Biar jelas Olima lima Empat empat Siro Pol 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 Siro Pol 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 Aduh lu baru an, bukan ang-ang-ta Perhatikan anak kita, baru wajinya Gwoyril ma'udhubi ala'idh wa'labodoh Gwoyril wa'labodoh Bukan gudoh An-ang-ca An-ang-ca Biar jelaskan, an-ang-ang Jangan an-ang dua-duanya Hamzah dua-duanya Ablu baru an, langsung ikan Sirakul ladina an, amta'alayhim ala'idh Maghlin, ala'idh Alay'idh 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 Alam'taro kaifafat Wa'lul Wa'lul Alay'idh Alay'idh Sirakul ladina an, amta'alayhim Ayo ambil Sirakul ladina an, amta'alayhim Kalau nafasnya panjang di situ ada hokob dam It's not for stop Continue, it's very good But, kalau misalkan kita sampai alay'idh aja gak bapak Kalau misalkan nafasnya panjang sampai walau'ulim Tapi kalau gak alay'idh aja Bo'i alay'idh Bo'i 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 kalau da celangat? da kalau do o? da? do da? do harus tenang, setelah benar ada tasdik, madlazin namanya gak ada kata kompermi masmi, enang ketukan walau o jangan berubah walau o boleh gitu, oh ya o walau o al la al l o l l cenderin dulu dong baru lima atau empat enam lima lima amin lepas bismillahirrahmanirrahim hal kecil alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim enak alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim amin ihdina ihdina alhamdulillahirrahmanirrahim 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 oke terima kasih terima